terus keduanya sepakat untuk memasukkan seluruh aktifa dan utang perusahaan melatih sebagai aktifa dan utang persekutuan setelah diagakan penyesuaian-penyesuaian jadi ini intinya ya kalau untuk perusahaan persekutuan misalnya di tengah jalan itu ada perubahan itu harus dinilai kembali jadi di neraca itu harus dinilai kembali nilainya seperti apa misalnya disini kan sudah ada neracanya perusahaan melatih nah itu harus dinilai kembali karena kemungkinan waktu neraca itu dibuat misalnya 31 Desember tahun lalu sedangkan ini mau ada perubahannya di sekarang misalnya bulan September itu kan sudah jalan mungkin ada perubahan nah itu makanya harus dinilai kembali jadi disini setelah dinilai kembali cadangan kerugian utang dinaikkan dari 200 menjadi 500 yang awalnya 200 sekarang jadi 500 terus presiden barang dagangan dinilai kembali menjadi 30.000 awalnya kan presiden barang dagang cuma 28.500 tapi setelah dilakukan penilaian kembali itu jadi 30.000 terus perabot toko itu jadi 17.500 awalnya 30.500 sekarang nilainya 17.500 terus sama Pak Hasan menyetor modal berupa barang dagangan seharga 25.000 dan uang tenai sebesar 50.000 nah ini yang dinilai kembali itu harus dibikin jurnalnya harus dibikin jurnalnya karena kan ada perubahan ya kan iya ditentukan sendiri Mbak Yeni jadi penentuan cadangan kerugian pihutang itu ditentukan sendiri kira-kira ditaksir berapa yang gak bisa dikembalikan sama si yang punya hutang nah dari sini setelah ditaksir kembali kan berarti ada yang berubah ya kan nah kalau sudah berubah itu dibikin jurnalnya yang awalnya berapa jadi berapa disitu nah terus kalau misalnya jumlahnya berkurang ya berarti modalnya akan berkurang nah ini kebetulan disini setelah dibikin jurnalnya ketahuan ternyata modal amat sekarang cuma tinggal 69.200 setelah neraca ini dilakukan penilaian kembali itu modal amat jadi 69.200 padahal awalnya 71.000 nah setelah ketahuan gini baru si Hasan tadi dimasukkan modalnya ditambahin persediaan barang dagang sama kas pada modal Hasan terus dibikin neraca baru neraca neraca perusahaan persekutuan yang pak amat sama pak Hasan jadi intinya kalau di perusahaan persekutuan andai kata ada perubahan kepemilikan atau apapun itu neracanya itu harus dinilai dulu dinilai dulu apakah semua masih sama jadi yang awal itu dinilai lagi terus baru di berubah sesuai misalnya ada tambahan atau ada pengurangan itu berubah terus dibikin neraca yang baru pada saat ini pada saat ketika ada perubahan jadi intinya seperti itu paham mbak mbak mas jadi di persekutuan itu bisa ada sekutu yang keluar bisa ada misalnya sekutu yang meninggal atau ada sekutu baru jadi bisa berubah ada yang mau ditanyakan sampai sini? ini mas-masnya paham tak? ayo mas-masnya lebih aktif jangan kalah sama mbak-mbaknya sudah yang mau ditanyakan enggak? nah itu nanti kita bahas mbak ada kok ini contoh soalnya itu nanti akan mempengaruhi juga perubahannya tetap harus dihitung dulu misalnya dia modalnya berapa disitu terus gimana cara pembagiannya pokoknya intinya dihitung dulu pada saat kejadian tersebut terjadi terus nantinya harus dibikin neraca yang baru lagi nanti kita bahas mbak mbak Martin tenang aja sudah yang mau ditanyakan lagi? yang sekarang pembagian laba rugi persekutuan cara pembagian laba itu bisa mempersimbangkan jasa sekutu atau bisa mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu misalnya disini contohnya ini ketika kita hanya mempertimbangkan jasa sekutu aja jadi laba bersih 12 juta terus modal dan tunjangan Amir itu 10 juta dan 350 ribu per bulan sedangkan modal dan tunjangan Anto itu 15 juta dan 200 ribu per bulan dari sini gimana cara membaginya laba sebentar halo halo kok gak bisa geser ya pipinya nah jadi kan labanya 12 juta ya terus karena ini hanya mempertimbangkan jasa sekutu makanya disini Amir ini kan 350 ribu per bulan dapatnya nah ini dikalikan 12 350 x 12 berapa? 350 x 12 halo bisa dengar tak? halo bisa dengar tak? Terima kasih. Terima kasih. 200 ribu kalikan 12 bulan. Berarti ketemu. Terima kasih. Nah, habis itu sudah ketemu kan masing-masing si Amri tadi 4.200.000. Terus, habis itu... Si Anto, 2.400.000. Terima kasih. Terima kasih.